Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa subscribe, like dan share channel youtube ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel 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 ini Terima kasih 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 sudut lancip kalau sudut 90 disebut apa? yang sudut besarnya 90 disebut sudut ingat ya sudut siku siku besarnya 90 derajat diingat-ingat ya sayang ya terus kalau sudut yang besarnya lebih dari 90 disebut sudut apa? kumpul kumpul jadi jangan lupa ya ada jenis-jenisnya sudut lancip itu berarti dari sudut yang lebih dari 0 dari 90 itu semuanya disebut sudut lancip yang besarnya 90 derajat itu namanya sudut siku-siku yang lebih dari 90 derajat namanya sudut tumpul itu adalah jenis-jenis sudut ditasarkan ya nomor 2 kita lanjut nomor 2 yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjuk 2 pukul 6 6 pagi semuanya ada jam 6 pagi itu berarti jarum pendek di angka berapa? 12 ke 12 jarum panjangnya di angka? 12 12 berarti sisinya lurus ya lurus gini ya berdiri ya iya kalau lihat ingat kemarin apa besar besar sudut yang dibentuk garis lurus besarnya berapa? 180 derajat betul dia ya silahkan nomor 2 jawabannya 180 derajat lanjut ke nomor 3 jika ya besar sudut A 3 kali lebih besar dari besar sudut B jika sudut A nya 102 maka besar sudut B adalah berarti caranya bagaimana sudut B itu sama dengan 3 kalinya dibagi 3 di kali karena kan 3 kali lebih besar berarti 2 di kemarin 2 berarti 2 akan 2 di kali jadi i Terima kasih. 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 B. Terima kasih. 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 lagi tiga adalah 180 dikurangi sudut B 50 dikurangi sudut C juga 50 karena 180 dikurangi 100 sama dengan 80 180 dikurangi sudut D dikurangi sudut C 180 dikurangi 50 karena disini sudutnya sama sudut B dan C itu sama karena sama-sama karena segitiga sama kaki maka bisa di 180 dikurangi 50 jadi 180 dikurangi 100 jawabannya 80 derajat bisa dilanjutkan bisa iya peguin C peguin siku-siku ingat sudah siku-siku ya siku-siku-siku seperti ini ini ditemunya gini ya besarnya berarti 90 kayak apa kayak di sikunya meja boleh anda kan tuya ini bener-bener sikunya gini ya agak lurus agak lurus nah itu pesannya adalah 90 derajat dibagi menjadi tiga bagian berarti 90 dibagi tiga berapa 30 30 derajat ya apa ya misah bu misah iya jadi 30 ya 90 derajat dibagi tiga jawabannya 30 derajat soal nomor dua perhatikan gambar berikut itu gambar apa ya ada yang tahu itu bangun apa bangun apa apa masuk segi empat jajar genjang ya itu adalah bangun yang namanya jajar genjang kita lihat kita besar sudut C kita kasih tanda C-nya adalah 80 list saja tentukan besar A dan G masuk-masuk jadi besar sudut-sudut yang berhadapan berhadapan itu adalah pesannya sama sekarang itu berhadapan dengan sudut apa B berhadapan saya berhadapan berarti yang A C B berhadapan A jadi pesannya sama berarti sudutnya berapa sudutnya berarti 85 sekarang cari sudut D sudut D lihat 3 C dan D baris ya di Indonesia betul nggak oke yang nomor dua Bu berapa ini ini nomor dua ini baru nomor dua bagian C boleh adanya 85 derajat yang D itu berarti yang nomor dua nah dan D itu di 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 berarti itu berpelurus kalau berpelurus berarti besarnya 180 derajat berarti untuk D ya sudut D nah caranya 180 derajat dikurangi sudut C 80 diambil oh diambil ya Bu jawabannya berapa ibu sudut C nya berapa Bu sudut 80 5 dikurangi sudut C dikurangi dikurangi sudut C dikurangi sudut C 85 derajat yang bersih ada 10 dikurangi 12 derajat 20 derajat ibu nomor berapa 25 20 sekarang yang disini dikurangi ini dikurangi dikurangi perajaran loh kenapa itu D lihat D adalah garis lurus besar garis lurus adalah bisa tuduhnya 180 derajat garis yang C 28 minit berapa sudut D berarti jawabannya adalah 95 derajat 95 berapa B 65 derajat betul 95 derajat karena berhadapan dengan sudut D jadi besarnya sama ini sudut yang berhadapan besarnya sama A C B sama dengan D jika jika disini diketahui sudut D ketemunya 95 berarti sudut D juga 95 derajat berarti berarti Bu nomor 2 yang B besarnya jawabannya 180 derajat jawabannya sebelum dilakukan mau ditanyakan lagi nomor 2 yang mana C yang C yang C perhatikan gambarnya gambar-gambar itu gambar nomor 2 kan ada gambar gambar jajar genjang disitu diketahui besar sudut C adalah 85 derajat sekarang dikasih tanda dulu di apa yang bagian di gambar itu ditulisin dulu saya sudah sudah ditulis 85 derajat sudah lagi sudah 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 ditulis mencari sudut A sudut A ini sudut A itu sudut yang berhadapan dengan sudut C karena dia berhadapan besar sudutnya adalah sama berarti sudut A besarnya sama sudut C berarti sudut A sama dengan 85 derajat dan sekarang disuruh mencari sudut C caranya 180 derajat dikurangi 85 derajat sama dengan 85 derajat dikurangi dikurangi bagian C berapa Bu apa yang A 80 derajat karena sejajar dengan berarti 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 dengan D dengan 90 derajat dengan terakhir dikurangi terakhir dikurangi dikurangi nomor 3 apa Bu nomor 3 sekarang ya Sudut B sama dengan 2 kali sudut A Dan sudut B itu 3 kali A Untuk besar ketika sudut tersebut caranya Ini garisnya kalau ditotal apa? Kalau A sampai B, garisnya adalah garis berpelu-rus Besarnya berapa kalau garis berpelu-rus Ya, secara-rus Caranya sudut A ditambah sudut B Ditambah sudut C sama dengan 180 Jadi gini Ya, caranya berarti sudut A Ditambah sudut B Ditambah sudut C sama dengan 180 Karena itu Sekarang dilanjutkan lagi Lanjutkan bawahnya ya Anjutkan sudut A Tetap dulu sudut A Tetap langsung dihitung Yang lainnya kalau lagi bisa dibutut dulu Ya, dihitung dulu ya Sudut, sudah bisa kenal-kenal Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C Sama dengan 1 kemampuan Sekarang mencapai ini Sudut B tadi berapa? Sudut itu dua kali sudut A berapa? Ini Bu, kurang kedengaran Bu Ini ditambahin, Bu Ini ditambahin, Bu Bu, nggak kedengaran Ya Tambah Main bisa Main bisa Main bisa Makan dulu Tidak dulu, Bu Ya, tolong dimatikan dulu ya Miknya ya Nanti biar yang lainnya bisa Paham, mendengarkan fokus Ya, Ibu ulangin lagi Itu kenapa sama dengan 180 Karena merupakan sudut berpelurus Jadi sudut A ditambah sudut B Ditambah sudut C sama dengan 180 Sekarang kita ganti Di situ kan ada Tadi kan sudut B-nya itu adalah dua kali sudut A Nah, kita ganti dengan sudut B-nya Ganti dua sudut A Ya Yang sudut C-nya tiga kali sudut A Berarti tiga kali sudut A Sudah, dari sini Di sini tetap ditulis 180 derajat Nah, setelah itu kita hitung Ditambahkan ini ditambah Sudut A ditambah Dua kali sudut A ditambah Tiga kali sudut A Berarti Satu tambah Ini dua jadinya tiga Tambah tiga lagi Berarti jadinya berapa? Enam sudut A Enam sudut A sama dengan 180 Jadi begini ya Enam kali sudut A Sama dengan 180 Dapatnya enam dari ini tadi Satu tambah dua kan tiga Tambah tiga jadinya enam Enam sudut A sama dengan 180 Nah, sekarang sudut A berarti berapa? Berarti 180 dibagi dengan enam Ya, boleh dinyalakan mic-nya Sekarang berapa berarti sudut A-nya? Dibagi 60 dibagi enam berapa? Tiga puluh bu Tiga puluh Tiga puluh tadi Empat puluh Tiga puluh Nah, jawabannya Sudut A-nya sama dengan Tiga puluh derajat Berarti lah Dicari satu-satu Tadi sudah dikenalkan Dua kali sudut A Tiga puluh Berarti sudut A-nya berapa? 60 60 60 60 60 Gimana bu tadi? Bu, ulang lagi bu 60 Ulang lagi bu, coba Tiga puluh Hasilnya 60 Ya, 60 Karena Dikali Oke, berarti Dikali Tiga puluh Berapa berarti Dikali 30 60 Bu, coba lagi bu Dituin lagi Betul, saya langat banget sih Kalau gue bisa gue tulis Gak ada lagi Gak mau dia Tuh, Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Ya, ilang Ilang Cepat banget Sudah Belum 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 bu Belum bu Nomor Ya Ini Terlalu siang Karena masih ada dua soal lagi Yang ini Pembuka jelasan lagi Nomor Bunda nanti Dilingkan Bisa lihat lagi Bu, berapa tadi bu? 60 Nomor tiga Saya Atau saya Fotoin aja ya Nomor empat Besar Sudut lanjut Sudut dua Tentukan Tumpulnya Ini Gak ada Ini Penusi abal-abal ini Kalau gue Gue cekir bebek Kudu amat Gue tulis Tentu 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 Diketahui Lancipnya Bagian lancipnya Adalah 60 Gambarnya Kurang Kelihatan Yang Ini Sudut Dulu Yang Disanya Yang Disini Sudut Tumpulnya Sudut Tumpulnya Berapa Diketahui Disininya Sudut 60 60 Ini berapa Caranya Berarti Tadi apa Sudut berpelurus Besarnya Adalah 180 Berarti 180 Dikurangin Berapa 120 Betul Sekali Itu siapa Nizam Nizam Bukan 180 Dikurangin 60 Oh 180 180 Terus Ini 60 Sementara Dikurangin Dikurangin 60 Jadi jawabannya Sudut 120 120 Bentar Pasan Bakangan Makan Malu Lanjut 45 Tadi Nomor Empat Tadi Nomor Empat Apa Bu Banyak 120 Perhatikan Gambar Berikut Tunggu Suara Putus Bu Gapain Gua Lihat Satu Gambar Kelihatan Gak Gambar Kelihatan Kelihatan Ya Oke Sekarang Kekarang Adalah Gambar Segi Aturan Segi 6 Beraturan Ya Nah Segi 6 Beraturan Itu Kalau Di Jari Ditarik Jari Sumbuh Ya Sumbuh Itu Sumbuh 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 Terima kasih. Ya, kita hanyin lagi ya. Sabar ya. Tadi itu. Tadi keluar sendiri Bu nomor 4 apa? Nomor 4nya 120. Caranya 180 dikurangi sudut lancipnya. Sudut lancipnya 10. Bu, nomor 3 apa Bu? Ya, nomor 4. Nomor 3 Bu. Siku-siku. Di sini yang diketahui sudut lancipnya 60. Sudut tumpulnya berarti 180 dikurangi 60. Jawabannya 120. Bu, nomor 3 apa Bu? Masih nomor 3. Ibu nomor 5 apa Bu? Ya, kita lanjut nomor 5 dulu ya. Ibu ulangin lagi. Ibu share di sini. Ibu nomor 5 apa Bu? Nomor 3 Bu. Ya, nanti nomor 3 nanti lagi ya Bu ya. Saya fotoin aja ya Bu. Ya deh. Ya, perhatikan sekarang nomor 5. Di situ ada gambar segi 6 berat. Segi 6 berat. Untuknya, setiap sisinya ini, setiap sisinya ini, besarnya adalah sama panjang. Sisi-sisinya ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan ini adalah sama panjang. Yang lainnya bisa jadi remo. Bukan benar-benar kan gurunya, suaranya kayak gitu. Maaf, yang lain bisa itu. Ya, sudah fokus ya. Sudah Bu. Jangan dicara-cara dulu ya, yang lainnya ya. Biar bisa fokus ya. Gambarnya. Jadi, yang di sini, ini itu adalah pusatnya, pusatnya dia berupa lingkaran. Besar sudutnya ini adalah 360. Biru ini ya, biru 360. Lain bisa yang lainnya, nggak usah ikutan mencarat-carat gambarnya. Biar tidak mengalami pembelajarannya. Udak. Ini, Arifat. Bisa jangan mencet-mencet gambarnya dulu, sayang. bagian ibu garis bawah yang biru ini biru adalah seginya berarti panjangnya biru ini sama kemudian yang di tengah itu titiknya itu sudutnya totalnya adalah berarti 360 derajat ibu nomor 4 berapa bu? nanti dulu yang kali itu iya jawaban nomor 4 adalah 120 bisa yang lainnya di silent dulu dimatikan teleponnya dulu ibu mau menyelesaikan penjelasan nomor 5 yang lainnya silahkan tolong dimatikan mic-nya dulu dan tidak mencorat-corat gambar yang ada di sini ya terima kasih yang sudah ibu menghapus dulu ibu ulangin lagi ya nanti kalau gak ini takutnya kalian nanya lagi bingung kenapa bisa seperti itu disini ada segi 6 beraturan segi 6 beraturan disebut segi 6 beraturan karena panjang ini sama ini sama ini sama ini sama ini garisnya ini sama panjang jadi makanya disebutnya segi 6 beraturan ada 6 1 1 2 3 4 5 6 jadi makanya disebut segi 6 beraturan kemudian lihat bagian sini yang tengah lingkaran ya ini lingkaran ingat lingkaran besar sudut lingkaran adalah 360 derajat nah dari situ dulu ya ingat lingkaran besar sudutnya 360 derajat karena disini ada 6 bagian berarti besar disini 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 itu sama yaitu 360 dibagi 6 makanya disini adalah besarnya 60 disini 60 disini 60 disini 60 disini 60 disini juga 60 derajat besar sudutnya ya ingat sekarang perhatikan segi 3 salah satu segi 3 aja yang ada disini misalkan perhatikan segi 3 ini O A B ya O A B segi 3 O A B adalah segi 3 apa kira-kira kita lihat dulu ya dari sudutnya ini sudut disini 60 besar sudut segi 3 totalnya adalah 180 180 180 dikurangi 60 berapa 120 120 dibagi 2 dibagi 2 yaitu karena ini sama ini ya berarti 60 juga dibagi 2 ya 120 dibagi 2 60 berarti sudut O besarnya 60 sudut A besarnya 60 sudut B besarnya 60 kalau berarti segi 3 apa yang besar ketiga sudutnya sama masih ingat gak sudah sama kaki ayo bukan yang ketiga 3 3 sudutnya sama apa siku-siku bukan kalau siku-siku salah satunya ada 90 derajat ayo ayo siapa yang bisa segi 3 apa yang sudutnya besarnya sama segi 3 sama ada lagi apa sama sisi ya segi 3 sama sisi itu dia besarnya sudutnya sama besar dan segi-seginya juga sama panjang ingat itu adalah segi 3 sama sisi nah perhatikan di sudut B yang disini ya B yang ini bentar B ini 60 yang ditanya itu adalah besar setiap sudut pada segi 6 beraturan berarti yang ditanya itu yang ini karena ini 60 disini tadi juga 60 ya ini 60 disini 60 disini juga 60 berarti 60 tambah 60 berapa ayo 60 tambah 60 berapa 120 berarti jawaban nomor 5 adalah 120 ya jadi setiap sudutnya ini ini nah sudut sini sudut sini sini dan sini ini itu adalah 120 ya berarti totalnya berapa kalau totalnya yang ditanya totalnya caranya 6 dikali 120 jawabannya 720 itu kalau ditanya sudut totalnya jawabannya cukup 120 besar setiap sudut ini 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 dan ini itu adalah besarnya 120 120 derajat bisa dinyalakan lagi bisa dinyalakan micnya lagi silahkan yang mau tanya hasilnya 120 oh ulang lagi bu ya betul jawabannya 120 iya 60 tambah 60 bu iya karena kan sudut itu maksudnya yang ini semuanya ini oke 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 jadi 60 ditambah jadi 60 ditambah jadinya 120 aku 60 60 tambah 60 bisa kali jadi sudah tadi bunda bunda siapa bunda Irfan masih nanya yang nomor 3 boleh silahkan saya kasih itu lagi ya ya dilihat lagi tuh eh bu aku yang nomor 4 yang B ke tinggangan bu oke yang 4 yang B ya nah sepatnya raja Arifah dengerin suaranya ibu ya oke 4B untuk mencari U sudut U caranya besar total sudut segitiga berapa Arifah masih ingat besar total sudut segitiga semua segitiga besannya sama besannya berapa 100 80 berarti untuk mencapu berarti 180 derajat dikurangi 10 dikurangi 45 berapa kita coba Arifah itu kurang 40 40 180 kurang 40 dikurangi lagi 45 ketemunya berapa Arifah 95 iya jadi nomor 4 itu sudut nya besarnya 95 derajat betul Arifah sekarang lagi tindah ke Irfan udah 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 semuanya juga sudah udah berarti matematika untuk hari ini selesai nomor 5 berapa nomor 5 apa nomor 5 120 derajat nanti yang masih bingung bisa lihat videonya insya Allah ibu akan dibuatkan lanjut di buku tema 4 di di spai tahunan 87 tahunan berapa tadi ibu 87 80 kita pakai video yang 8 8 yang 80 yang gagasan pokok bu 4 i yang B disitu halaman berapa banjir 87 berapa i bu halaman berapa 87 i aduh ilang ya udah ya ini ada kolom penyebab banjir kira-kira penyebab banjir aja aduh aku laku tanpa tanpa semangat tanpa semangat laman berapa bu dalam 87 teman 4 i i yang bagian bawah B banjir 87 i kalau bawa saya jatuh banyak banjir banjir apa aja membuang sampah i membuang sampah pada sungai banjir apalagi kenapa bunah kan lagi belajar kan bunah gak pernah ganggu bunda bisa bisa micnya diikuin aja karena mengganggu yang lain mohon maaf ya bunda dengan bunah bunjir apa dengan reboy kasih alaman bersatu 37 oh i apa ini aku tadi reboy apa reboy sasi atau tanaman hutan kembali buat uang sampah di sungai ada tiga cara mencegah jir tiga membuang sampah di sungai tidak membuat lubang resapan air banjir api nanti dicek di itu yang ketinggalan api menyebabkan bangunan-bangunan ru kegiatan keaktifitas banjir ibu 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 yang cara mencegah banjir gimana bu ibu sampah sungai cara mencegah banjir apa bu diperhatikan di dengerin ya kalau ada temennya yang nanya cara jaga banjir yang lainnya tenang dulu satu reboisasi dua tidak membuang di sungai yang ketiga membuat lubang resapan air yang mana bu akibat ya sekarang akibat bencana banjir rumah dan bangunan mengganggu aktivitas manusia benar bu mengganggu aktivitas manusia manusia rusak rumah dan bangunan bangunan lain rusak kalau enggak runtuh bu ya runtuh atau roboh boleh rusak boleh pohon robo boleh 89 sampai 90 akibat bencana banjir apa bu mulai ulangan harian bu penyebab banjir apa bu penyebab banjir surah hujan tinggi membuang sampah di sungai lahan hutan menjadi pemukiman itu juga menyebabkan banjir sudah sekarang silakan dikerjakan yang halaman 89 sampai 90 evaluasi temanya dikerjakan evaluasi tiganya dikerjakan sendiri nanti untuk dikumpulkan dimasukkan nilai ulangan harian ini ibu bahas sengaja tidak ibu bahas akan dimasukkan nilai ulangan harian jadi pembelajaran hari ini cukup sampai disini kita membaca hamdanya bersama alhamdulillah yuk ilan itu bisa menonton videonya insyaallah hari ini akan ibu share ibu ibu sampai 90 yang 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 semua kita baca teman-teman jelis subhan salat dulu baru mengerjakan yang tadi ya Assalamualaikum 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 oke yang apalanya bisa nyalain enggak nyalain ditunya ditunya agama namanya siapa namanya siapa siapa Alifah iya enggak ada nama namanya siapa namanya siapa namanya siapa namanya siapa ini ini semuanya anak kelas enggak 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 anak kelas enggak 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 enggak